Mungkin ada perusahaan lu dalam halapan supaya ASEAN lu bisa bising-bising lagi Ya, tunggu Ditanya aja dulu Oh, kau tanya dulu Iya, tadi ya, harus halapan lu lah Apa yang ditanya dulu, biar Walaupun tadi kita kayak ngobrol gitu, nggak fokus Ya, kayak apa Boleh perkenalkan diri, Bang? Dengan siapa, Bang? Nama saya Almerio Lopez Saya Vice President BWiBere FC, sepak bola putri di Timur Leste Ya, sejak kapan, Bang, sudah menjabat jadi Vice President di BWiBere FC ini? Dua tahun Dua tahun kemudian Sejak keling, dua tahun pertama Tahun kemarin kan kita tahun kedua Liga Putri Jadi kita Liga Putri-nya sudah masuk ke tahun kedua Menurut Abang, selama Biotor ini perkembangannya seperti apa? Boleh dijelaskan di sampel seperti? Dari yang saya lihat, banyak perubahan Dari perkembangan dari segi teknis, taktis Banyak perubahan, perkembangan Saya kasih contoh simple Kalau dulu kita pergi nonton sepak bola putri Kayak ngumpul semua Bola datang, dibuang, tendang, ke depan Kalau sekarang enggak Kalau kita pergi nonton Pasti sudah ada transisinya Kepor-peran short pass Taktikalnya sudah paham Taktikalnya sudah paham Dia bisa main jarak dekat Satu dua, satu dia Cari positioning Jadi, dua tahun ini sudah ada progres yang bagus Dan federasi sendiri sudah banyak menginvestasi di sepak bola putri Yang menurut saya sangat bagus Karena bukan dari segi olahraga saja Tapi dari segi sosial juga Di mana bisa mengumpulin anak-anak muda itu Untuk menunjukkan talenta-talenta mereka dan Menjauhkan mereka dari jalan yang enggak benar juga Itu ke arah yang lebih positif Ke arah yang positif Dan kita tahu sepak bola itu kan Lawan itu hanya 90 menit di lapangan Tapi dari sepak bola itu kita Dari sepak bola itu kita Punya persahabatan Kita membuat teman melalui futbol Jadi ya sebuah keluarga yang Makin lama makin besar Kan tadi sudah dijelaskan Semakin kesini sepak bola putri Timur Leste semakin membaik Kira menurut abang dan pengalaman abang Evaluasi apa ya Atau apa nih yang perlu dipinggalkan Dari sepak bola Timur Leste Yang mungkin yang kurang atau fasilitas Atau akademinya atau seperti apa Boleh dijelaskan Masih banyak sih abang Sebagai negara berkembang masih banyak Kalau menurut aku Sangat penting Punya infrastruktur Yang memadai Untuk mereka bisa latihan Baru kita bisa memikirkan untuk akademi Biar pemain itu Yang datang itu sudah punya base-nya Dasar-dasarnya itu sudah ada ya Jadi bukan pas dipanggil ke Timnas Baru diajarin dasar-dasarnya Tapi pas dia datang sudah ada seperti di Eropa Atau negara-negara maju lain Oke tadi kan balik lagi Kalau berbicara sama BUBRFC ya Kiprah di selama abang itu boleh diceritain kiprahnya Mungkin di dua musim ini Peringkat keberapa Atau boleh diceritakan perjalanannya Di musim pertama kita juara Juara oh Maaf bukan musim pertama ya Musim kedua Musim kedua Baru masuk BUBRFC Dan langsung juara Dapat double winner Di musim ketiga ini kita Cuman dapat peringkat dua Terus di piala juga Di cup Jadi disana ada liga terus ada cupnya lagi Dimana ada divisi dua dan divisi satu Bergabung di dalam satu kompetisi Disitu kita juara tiga Nah dari situ itu Saya hanya mau bilang kalau Dari situ bisa dilihat bahwa Kompetisinya berkembang Berkembang karena Tim-tim lain juga mulai lebih serius Untuk berkembang Untuk maju Lebih kompetitif Lebih kompetitif Kita lengah Tim lain Memang lebih fokus Lebih bagus pada kompetisi itu So mereka pantas untuk jadi juara Dan itu juga Ya jadi motivasi buat anak-anak Buat tim sendiri Untuk Jadi lebih bagus lagi Di kompetisi yang lain Jadi bukan kita aja Tapi klub-klub lain juga Dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat positif Karena kita saling memotivasi Untuk dapat hasil yang lebih bagus lagi Untuk sepak bola putri Timur Leste Lu tadi Salah satu pemain Nilda Romana Nilda Romana Boleh diceritakan singkat Mungkin Profilnya atau Pendapat penampilannya seperti apa? Menurut saya Dia punya skill yang sangat bagus Sangat bagus, sangat pinter Pekerja keras Saya pengen Suatu hari nanti Ngajakin dia Mungkin bisa mencoba Liga Putri Indonesia Kira-kira alasannya apa? Biar dia bisa Dapat pengalaman Dari luar Timur Leste sendiri Yang mungkin Di Liga Putri Indonesia Bisa mendapat pengalaman yang lebih Lebih bagus Dan dia bisa lebih berkembang Biar bisa survei Nah tadi kan sempet Biu BRFC Berarti ini baru-baru akan memulai musim baru ya nanti? Musim baru Kapan kira-kira itu dimulai? Liga 1 Putri musim berikutnya bang? Mungkin antara April atau Mei April atau Mei Berarti kan Apakah ada perombakan tim di situ nanti? Mungkin ada sedikit perombakan Kita coba Hire Kontrak pemain baru Untuk bikin tim lebih seimbang ya Pemain inti dan cadangan Lebih seimbang Biar di dalam tim juga Ada kompetisi sendiri Biar gak ada pemain yang merasa Tempatnya dia Itu zona nyaman Dan dari Direksi klub sendiri Memang sudah punya Plan Untuk Kontrak beberapa Pemain dari Indonesia Mungkin dengan kedatangannya Pemain-pemain Dari Indonesia Yang beberapa mungkin Sudah punya pengalaman timnas Itu bisa Sudah ingin mengekspos Liga Putri Timor Leste sendiri Baik di dalam negeri Baik di dalam negeri Atencion dari Indonesia sendiri Tadi berbicara sudah Apa? Berplan Berburu pemain putri Indonesia Kira-kira Sudah ada menjalin pembicaraan kah? Atau Transfernya seperti apa? Situasi kini Sementara sih Kita ada satu pemain timnas putri Cuman kita masih tunggu Gimana kabarnya dia ke depan So far Setahu kita belum terikat kontrak sama klub Jadi kita sudah ada deal secara verbal Tapi kalau nanti Dia sudah punya klub di Indonesia Mungkin kita harus deal Sama klubnya Oh Ini berarti masih rahasia bang ya? Masih rahasia Kalau boleh Di rahasia Berarti Boleh pendapatnya Kasih Gambaran Permainannya Seperti apa Menurut abang Mengunjungi kecepatan Atau Shooting bagus Gitu Si pemain ini Teknik Skill Dribble yang sangat tinggi Sangat tinggi Punya kecepatan juga Kuat di satu lawan satu Posisi Gak boleh sebutin posisi Stryker Stryker boleh sebutin Wah Tinas putri Indonesia Tinas putri Indonesia Tinas putri Indonesia Kira-kira berarti Ini berarti Dia kemungkinan bisa Striker apa winger ya? Antara dua itu Antara dua itu Berarti kemungkinan Bakal main di musim berikutnya gitu? Iya Di putaran keduanya Oh putaran kedua Jadi Di putaran kedua itu Kita mungkin ada Empat Atau lima pertandingan Jadi sekalian bisa turun Dimain di cup-nya Jadi bukan di liganya Tapi di cup-nya Di cup-nya Itu Udah Ada pembicaraan satu Kira-kira Ada target dari klub sendiri Enggak sih Ingin membawa pemain berapa? Kuota gitu Tiga 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 Terima kasih.